Halo Kuperian, saya Mia, tutor matematika kalian. Di video ini kita bakal membahas bagaimana cara menjawab soal ujian nasional mengenai barisan dan deret. Berdasarkan penelitian Kuiper, soal dengan topik tersebut paling sering muncul selama 5 tahun terakhir. Ayo kita lihat soal pertama. Soal pertama diambil dari ujian nasional tahun 2016. Soalnya, suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Suku kesembilan barisan tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat, di sini dikatakan barisan geometri. Jadi, ada nanti pada barisan geometri, untuk mencari suku ke N-nya, UN, kita lambangkan suku ke N-nya, rumusnya adalah A x R n-1. Dari soal diketahui kalau suku pertama berarti adalah U1-nya sama dengan, berapa? Di sini, 5. U1 itu sama juga dengan A. Nah, U kelima atau U5 di sini sama dengan 80 katanya. U kelima artinya apa? A dikali R, ini 5 dikurang 1. Atau kita sederhanakan menjadi, di sini 80 sama dengan A dikali R pangkat 4. Nah, sekarang kita sudah punya dua buah persamaan. Yang pertama, A-nya sama dengan 5. Yang kedua, 80 sama dengan A dikali R pangkat 4. Nah, sekarang kita substitusi nilai A. Substitusi nilai A sama dengan 5. Oke, di sini 80 sama dengan A dikali R pangkat 4. Kita substitusi nilai A-nya kita ganti dengan 5. Di sini 5 dikali R pangkat 4. Kita sederhanakan. Berarti 80 dibagi 5. Berapa 80 bagi 5? 16. Ini 16 sama dengan R pangkat 4. Nah, dari sini kita dapat, kalau R saja berarti nilainya adalah 2. Nah, sekarang kita sudah punya A-nya 5, R-nya 2. Yang ditanya dalam soal adalah suku ke-9. Berarti dia adalah U9 adalah A dikali R pangkat 8. Kita langsung pangkat 8 ya, karena di sini adalah N kurang 1. Karena N-nya 9, berarti 9 dikurang 1, nilainya adalah 8. Sekarang kita ganti. A-nya adalah 5 dikali dengan R-nya 2 dipangkatkan 8. Nah, 2 pangkat 8 itu nilainya adalah 256. Artinya kita mengalihkan 2 sebanyak 8 kali. Nah, 5 dikali dengan 256, hasilnya adalah 1.280. Jadi, jawaban dari soal ini adalah D, 1.280. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 2 kita ambil dari ujian nasional tahun 2014. Diketahui barisan aritematika dengan U ke-5 adalah sama dengan 8, dan U ke-9 sama dengan 20. Ditanya suku ke-10 adalah, untuk ini kita ingat ada barisan aritematika. Maka harus diingat, pada barisan aritematika, untuk mencari suku ke-N-nya, atau U-N-nya, rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sifat ini bakal kita gunakan. Yang diketahui dari soal, U ke-5 itu sama dengan 8. Artinya apa? U ke-5 berarti di sini adalah A ditambah 4B, ini nilainya 8. N-nya kan kurang 1, jadinya di sini 4B. Terus, ada suku ke-9. Jadi, di sini adanya apa? A ditambah 8B. U ke-9-nya berapa tadi? U ke-9-nya adalah 20. Jadi, di sini 20 sama dengan A ditambah 8B. Kita punya dua buah persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kedua persamaan ini harus kita eliminasi untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Oke, kita eliminasi persamaan satu dan persamaan kedua. A ditambah 4B sama dengan 8. A ditambah 8B sama dengan 20. Ini bisa kita kurang sehingga nilai A-nya nanti habis nih. 4B dikurang 8B, jadinya negatif 4B. 8 dikurang 20, negatif 12. Maka nilai B-nya adalah 3. Ketika B sudah ditemukan, tinggal disubstitusilah ke persamaan satu atau dua. Oke, coba kita substitusi B sama dengan 3 ke persamaan, misalnya satu aja, persamaan satu. Persamaan satu adalah A ditambah 4B sama dengan 8. B-nya 3, disini ganti A ditambah 4B-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 8. Nah, ini kan dicari, jadinya A ditambah 4 dikali 3, 12 sama dengan 8. Kita pindahkan sehingga A-nya dapat nanti 8 dikurang 12, negatif 4. Nah, sekarang kita sudah punya ada nilai B-nya 3, nilai A-nya negatif 4. Yang ditanya pada soal adalah U ke 10, berarti disini U 10 sama dengan A ditambah berapa disini? 9B, karena tadi prinsipnya n dikurang 1. Kalau disini 10, berarti disini 9. Kita punya A-nya negatif 4 ditambah 9, B-nya kita punya 3. Nah, jadi disini negatif 4 ditambah 9 kali 3, 27. Nah, negatif 4 ditambah 27, jadinya 23. Jadi, inilah jawabannya. Nah, berdasarkan cara manualnya atau cara yang biasa kita kerjakan, kita harus cari dulu berapa A, berapa nilai B-nya. Dengan super, kita bisa mencarinya lebih singkat, menggunakan solusi Kuiper. Kalau adik-adik perhatikan, pada soal diketahui U 9 sama dengan 20. Ditanya di soal adalah suku ke 10, artinya apa? U ke 10. Kita tahu nih, U 10 itu sama nilainya dengan U 9 ditambah bedanya, lebihnya. Kita tahu dari soal kalau U 9-nya itu adalah 20, dan bedanya adalah 3. Maka, kita langsung dapat nilai dari U 10 adalah 23. Maka, menggunakan super, solusi Kuiper, semuanya lebih singkat dan lebih cepat. Jadi, jawabannya adalah 23C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 kita ambil dari ujian nasional tahun 2016. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek, yaitu 4 cm, dan yang terpanjang adalah 324 cm, maka panjang tali semula adalah... Kita tahu dari soal dia merupakan deret geometri. Jadi, ingat lagi, suku ke N dari deret geometri adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Dari soal dikatakan tali terpendek, berarti itulah U pertama. K, U1 sama dengan A itu sama dengan nilainya 4 cm. Dan tali yang terpanjang berarti dia adalah U ke 5. Jadi, di sini adalah U 5. A dikali R, ini N kurang 1, berarti ini R-nya pangkat 4, sama dengan 324 cm. Kita punya dua buah persamaan nih. Ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai R-nya, kita harus substitusi nilai pada A di sini. Maka, kita substitusi A sama dengan 4 ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua ini. Kita punya di sini, A dikali R pangkat 4, itu sama dengan 324. A-nya 4, berarti di sini 4 dikali R pangkat 4, sama dengan 324. Sehingga kita dapat R pangkat 4-nya itu adalah 81. Jadi, kalau R-nya saja adalah 3. Sekarang kita sudah punya A-nya 4, R-nya 3. Pada soal, ditanya adalah panjang tali semula. Itu artinya apa? Jumlah semua talinya. Untuk mencari jumlah semua tali, berarti kita butuh Sn-nya. Berapa sih nilai Sn-nya ini? Nah, menggunakan super, solusi Kuiper, kita bakal mengingat rumus Sn ini menggunakan Arni diperiksa. Nah, ini Arni diperiksa. Maksudnya apa? Arni diperiksa artinya di sini Sn, jumlah suku ke N-nya, Arni. Berarti di sini adalah A dikali nanti R pangkat N dikurang 1. Diperiksa artinya diperkan, diper, di sini R dikurang dengan 1. Untuk rumus ini, dia berlaku ketika R-nya itu besar dari 1. Kita lanjut lagi, soalnya itu adalah jumlah dari semua tali semula. Berarti artinya kita mau cari S5. Nah, S5-nya tinggal kita gantikan saja. Berapa nilai A, berapa nilai R-nya. A-nya tadi kita tahu 4. Berarti A-nya sini 4. R-nya kita tahu tadi 3. Jadi di sini adalah 3 pangkat 5 dikurang 1. Dibagi dengan R-nya tadi 3 dikurang 1. Oke, kita lihat di sini 4 dikali. 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5 itu adalah 243 dikurang 1. Lalu di bawahnya juga 3 dikurang 1. Nah, ini 2. Ketika disederhanakan, ini kan 4 dengan 2 ini bisa dibagi nih. 4 ini dibagi, jadinya di sini tinggalnya 2. Jadi kalau dicari, jadinya berapa nih? 2 dikali. 243 dikurang 1 adalah 242. Nah, ini kalau dikalikan jadinya 484. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 484 cm. Oke, kita lihat ya. Yang menggunakan super, solusi kuiper tadi, untuk mengingat rumusnya adalah arni diperiksa. Arni-nya itu berarti A dikali R pangkat N dikurang 1. Inilah yang jadi arni-nya. Diperiksa artinya diperkan dengan R. Diriksanya ini R dikurang 1. Nah, inilah rumusan untuk mencari jumlah suku ke N dari suatu bilangan barisan geometri. Dengan ketentuan R-nya besar dari 1. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya R-nya kecil dari 1? Kita gunakan super, solusi kuiper, Ayrin. Nah, Ayrin. Apa maksudnya Ayrin di sini? Sn untuk pembilangnya adalah A dikalikan 1 dikurang R pangkat N. Nah, ini jadi Ayrin. Lalu kita bagi dengan 1 dikurang R. Ini ngikutnya di atasnya aja ya. Ini berlaku untuk R-nya yang kecil dari 1. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai soal ujian nasional dengan topik barisan dan deret. Semoga bermanfaat. Salam Kuiper! Terima kasih telah menonton! 聞 konserругa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.